Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 Masehi 1424 Hijriah Ada pun jumlah santri pada Pondok Pesantrin ini yaitu 40 orang laki-laki dan 45 orang perempuan Jumlah seluruhnya 85 orang Pendiri pertama Pondok Pesantrin Al-Hussein yaitu K.H.M.J.B. Siddiq Pada tahun 2005 Masehi 1424 Hijriah Ada pun Dewan Kiai yang mengelola lembaga ini sebanyak 2 orang Kegiatan yang dilaksanakan di lembaga kami sistem klasikal mulai dari Ibtida, Wusto, dan Uliya Ada pun program unggulan yang dilaksanakan yaitu Al-Quran, Fikih, dan Kitab Kuning Waktu kegiatan belajar santri Dilaksanakan pagi setelah sholat subuh Sore setelah sholat asar Malam setelah sholat maghrib dan sholat isa Ada pun visi dan misi kami adalah sebagai berikut Untuk kemandirian masa depan santri Lembaga kami mengadakan jenis usaha peternakan Untuk membantu menunjang kegiatan ekonomi santri Perhitungan modal dari awal sampai akhir Berkisar sekitar 26.500.000 rupiah Untuk setelah tragi pembasaran Dilihat produk peternakan yang ponpes kami jalani Ayam cepat laku apabila dipasarkan ke masyarakat secara langsung Dan didistribusikan ke pasar tradisional sekitar Dan kedepannya ponpes kami berniat mendistribusikan ke supermarket Atau pasar modern Kemungkinan besar keuntungan yang kami dapatkan Dari hasil panen kisaran 10.800.000 rupiah Per 60-90 hari Dengan seiring berjalannya waktu Kami peserta OPOP 2021 mengucapkan Banyak terima kasih kepada semua pihak Yang telah memfasilitasi program ini Demikian oran singkat ponok pesantren Al-Hussein Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh